Wakil Ketua DPR Muhaymin Iskandar atau Cahimin mengunjungi pasar gerogolan baru kota Pekalongan Kamis 16 November 2023. Cahimin bersama rombongan tiba di pasar tersebut pukul 10 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Bakal Cawapres itu tampak singgah di dua toko sembako dan satu toko pedagang sayur untuk mengecek harga. Bahkan ia membeli 10 gula jawa seharga Rp45.000. Lantas Cahimin pun mengaku bersyukur lantaran harga di pasar tersebut masih relatif stabil. Meskipun ada beberapa jenis dagangan yang harganya sedikit naik. Alhamdulillah secara umum harga stabil cuma naik merangkak naik terus. Cahimin pun berharap daya beli masyarakat terus meningkat agar ekonomi di pasar tradisional berjalan dengan baik. Pasalnya penghasilan para pedagang di pasar gerogolan terbilang kecil. Menurut ketung PKB itu, ketersediaan barang untuk para pedagang harus berjalan dengan baik. Lantas, ia menilai pemerintah harus dapat memastikan akses para pedagang ke produsen. Nah, produsen barang dengan para pedagang ini harus diperpendek sehingga menguntungkan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!